selamat menikmati bersama saya Araya Anarko dan tentunya Bunggus Aidir yang mengenakan baju bintang merah yang sempat membuat resah ibu-ibu ibu-ibu itu gak pernah nonton konser kultura selalu mengaitkannya dengan kebangkitan komunisme oke apa kita ini? kita langsung saja ini ya ada satu peristiwa yang baru saja terjadi di salah satu mal yang ada di jalan jawa ya ini ada timur ada seorang laki-laki mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 3 lantai 3 itu berarti tinggi bang? kalau dihitung memang apanya 6 sebenarnya karena itu tulisnya lantai 3 tapi kan ada LG, ada drone, ada LG oh iya ya nah sementara dia ke dasarnya itu dari lantai 3 kemungkinan ya 6 lantai kalau kita hitung itu hitungannya ya ngeri memang katanya seperti suara barang jatuh tadi ada seorang saksi saksi mat dia tidak menyaksikan langsung tapi mendengar langsung suara gerbuk dia ada di lantai 2 waktu itu sedang berbelanja dengan anaknya kemudian ini tadi diwawancara oleh reporter kita yang disana dia mendengar seperti suara gentuman gentuman berarti apanya itu ya? itulah kepala mungkin ya tengkorak dan langsung informasinya langsung meninggal di tempat ini videonya ada nggak ya? kita saksikan dulu videonya lokasi kejadian ya untuk lokasi kejadian di center point di mall center point korban melompat dari lantai informasinya dari lantai 3 dan langsung meninggal dunia ketika ketika melompat petugas saat ini sudah berada di lokasi untuk melakukan olah TKP namun pihak medis sendiri belum terlihat mengevakuasi korban karena pihak kepolisian masih masih memeriksa dan menanyain-nanyain kepada saksi-saksi yang berada di lokasi ya menurut informasi korbannya merupakan seorang wanita sampai saat ini keluarga dari atau perekan dari korban belum terlihat itu orang-orang pun bawa ya tribuners sekali lagi diinformasikan bahwasannya kejadian kejadian bunuh diri diduga bunuh diri ini terjadi di mall center point menurut informasi bahwasannya korban melompat dari lantai 3 dan langsung seketika tewas korban merupakan informasinya seorang wanita sampai sampai saat ini pihak kepolisian sedang mencari tahu identitas dari korban karena pasca melompat tidak ada suatu orang pun kerabat ataupun rekan korban yang yang berada di lokasi diduga korban pergi sendirian ke mall ke mall center point ini ya kejadian ini juga mengundang kerumunan dari masyarakat yang penasaran kepolisian dari posek medan timur sudah berada di lokasi dan berusaha mencari identitas dari korban karena untuk identitas sampai saat ini belum diketahui menurut informasi korban melompat dari atas lantai lantai tiga itu tadi ya bang situasi di lokasi kejadian kita sampaikan bahwa tadi video itu adalah video live dari reporter tribun yang pertama tadi karena kita ada tiga live dan itu adalah video awal jadi waktu itu informasinya masih samar-samar awalnya informasi yang beredar itu ada seorang wanita gitu ya ternyata setelah di crosscheck ulang itu laki-laki seorang laki-laki dan identitasnya juga sudah diketahui warga pematang siantar jauh main-main lumayan sepertinya ke rumah famili mungkin mungkin ada terjadi sesuatu yang membuat pikiran tapi kita tidak tahu polisi belum mengeluarkan informasi yang utuh hanya baru mengeluarkan nama saja kita langsung ke ada reporter ada reporter kita yang tadi masih di lokasi mall tersebut dan juga tadi sempat melakukan live live yang kedua kalau tidak salah tadi ada Goklas Wieseli di sana Goklas halo selamat sore Goklas Bang Aray dan Bang Agus silahkan dilaporkan seperti apa peristiwa ini sebenarnya dan bagaimana suasana ketika ditemukannya jenajah begitu di dalam mall tersebut silahkan Goklas ya jadi saat kita tadi datang ke lokasi itu lebih tepatnya di Latte UG di salah satu mall di Kota Median ini itu memang pengunjung sudah berkerumun dan juga ada petugas kepolisian juga petugas keamanan dari mall tersebut dimana ternyata ada seorang pria yang baru saja meloncat dari lantai tiga dan langsung meninggal dunia dengan keadaan jenazah yang telungkup memakai baju kaos jenis warna biru dan tidak mengenakan sendal dan ada darah yang sudah mengalir seperti itu dan penuturan tadi berdasarkan pengunjung yang ada di sana sewaktu pengunjung itu bernama Dika dia ketika itu berada di lantai dua bersama anaknya sedang berbelanja namun tiba-tiba ada terdengar suara dentuman yang sangat keras itu sekitar pukul lewat 15 WIB nah pada saat itu ia pun mencoba mencari arah dari suara dentuman tersebut dan ternyata melihat ada seorang pria yang sudah tergeletak jelantai UG seperti itu Bang Aray dan Bang Agus sejauh ini belum diketahui apakah korban datang ke lokasi itu sendiri atau bersama dengan keluarganya nah jadi tadi berdasarkan penurusan kita di lapangan bertanya dengan beberapa orang yang ada di gerai di lantai tiga dan juga beberapa pengunjung bahwa dia ini adalah seorang pria yang sendirian datang ke lokasi dan itu sempat pas di lantai tiga dia sempat naik turun lift dari lantai tiga lantai empat jadi mondar mandir terus naik turun lift nah baru tiba-tiba ada kejadian lompat lompat untuk bunuh diri tersebut nah itu sebenarnya diketahui oleh customer service yang ada di lokasi di lantai tiga namun tadi pihak keamanan dan juga pihak dari mall cukup preventif dan menghadang jurnalis untuk lebih bisa mendapatkan informasi tersebut nah saat peliputan tadi kita mendengar ada sedikit gesekan antara jurnalis dan petugas keamanan yang kabarnya menunjukkan sikap arogan dan menantang duel wartawan itu seperti apa Goplas? ya jadi pada saat kelompok kami awak media datang ke lokasi memang langsung dari pihak keamanan cukup preventif agar para jurnalis ataupun warga pengunjung lainnya itu tidak langsung mendekati lokasi kejadian namun karena di situ ada pihak kepolisian dan langsung mengatakan bahwa awak media dibiarkan untuk meliput ya sebenarnya sempat dikasih untuk meliput dengan leluasa namun pada saat ingin dievakuasi jenazah itu ingin dibawa melalui tempat timur jenazah dan ingin digiring ke rumah sakit bayangkara nah di saat ingin mengamankan jalur evakuasi tersebut lah para jurnalis justru disuruh pergi oleh petugas keamanan yang ada di mal tersebut nah disitulah media tidak terima dengan sikap arugansi dari para sapam yang langsung seperti menunjuk-nunjuk lalu langsung bersuara bernada tinggi sehingga terjadilah sedikit pertekcokan seperti itu yang langsung pada akhirnya ditengahi oleh pihak kepolisian sempat memaki juga ya kabarnya sekuriti ini ya ya dan kita juga tadi sempat live tapi sempat dihadang-hadang juga entah kenapa tanpa ada alasan jelas mereka mengatakan harus ada izin dan yang lain-lain padahal sebenarnya itu adalah satu peristiwa yang tentunya publik harus mengetahui terkait kejadian tersebut tidak ada apa ya pergesekan secara fisik sempat terjadi atau tidak goklos sempat sempat saling dorong-mendorong sempat saling mendorong-mendorong cuman karena pihak keamanan itu langsung melarai dan menahan kedua belah pihak pada akhirnya peristiwaan dapat dihindari kontaktisi yang lebih lanjut baik terkait korbannya sendiri goklos informasi terakhir dari pihak kepolisian apakah sudah diketahui identitasnya atau barangkali penyebab yang bersangkutan melakukan tindakan aksi nekat penghilangan nyawanya sendiri nah kalau tentang identitas dari korban sendiri dia ini warga pematang siantar untuk sementara ini diketahui dan dia inisialnya itu inisialnya S dan dia sudah dibawa ke rumah sakit bayangkara untuk diotopsi dan dari pihak kepolisian sendiri juga masih mencari tahu ini keluarganya dari mana gitu baik goklos terima kasih banyak atas laporannya barangkali nanti bisa diupdate terus misalnya berkaitan dengan alasan korban kenapa terutama itu melakukan aksi seperti itu dan bikin heboh apakah ada persoalan lain diutang mungkin itu yang ditunggu goklos terima kasih selamat sore selamat bertugas selamat sore nah itu bang ini sepertinya kejadian yang sudah berulang di mal ini di mal yang sama di jalan jawa depan polsek medan timur ini juga malnya sepertinya menunggak pajak ya sepertinya dan sempat disegel pak wali kota disegel oleh bapak wali kota oke nanti mungkin kita bisa tanyakan sama reporter kita yang kelihatan nanti oh iya betul ini kalau melihat kejadian-kejadian yang berulang ini apakah tenaga pengamana perlu dievaluasi karena kan harusnya harusnya kalau memang betul-betul misalnya pengamanan itu betul-betul memperhatikan gelagat orang kan sudah kelihatan misalnya diikutin iya celingukan apa kalau sikap kan pasti itu kan katanya tadi sempat di sempat terlihat mondar-mandir begitu ya oleh CS ya atau beberapa beberapa pegawai tuku juga tadi sempat memberikan pernyataan testimoni ya walaupun kemudian menarik kembali karena takut oh iya khawatir ya kena sanksi manajemen ya sudah terlihat mondar-mandir tapi itu sudah disebutkan sama mereka tadi dia naik dari lantai 3 lantai 4 lantai 3 lantai 4 mondar-mandir terlihat linglung ya iya habis itu sudah lompat aja ini ini juga kita ingin menyampaikan pesan kepada para netizen ketika ada masalah sebaiknya tidak buru-buru memutuskan untuk melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri ada baiknya teman-teman netizen bisa berbagi cerita mungkin kepada keluarga ya kan atau kepada tokoh-tokoh agama ya kan dan kejadian ini tidak patut untuk ditiru oleh siapapun sebenarnya dan semestinya sudah harus menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasannya ini tindakan yang sangat tidak tepat untuk dicontoh begitu ya bang ya ada baiknya lah ketika ada masalah diceritakan jangan dipendam jangan dipendam karena bahaya bang sama kayak memendam cinta kan tapi susah kalau kita tidak lagi sudah diungkap katanya ini ya sekali lagi kita berharap buat para netizen ini agar menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak ditiru sudah berkali-kali ya di Medan terutama di Medan Marin juga ada di Jalan Tambrin ya di mal juga baik itu berita pertama ini ada berita kedua tapi sebelumnya mohon izin saya ingin buka masker karena sedikit ngos-ngosan ini berita kedua ada apa ini bang sepertinya cukup menarik juga dari PMKO Medan Wali Kota Bobi Nasution ini telah mengeluarkan apa kebijakan yang baru bukan fatwa ya fatwa mui iya 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 Pak Bobi itu secara resmi telah melarang melarang ASN ASN yang berada di bawah lingkungan PMKO Medan untuk mengambil cuti akhir tahun oh berarti ASN PMKO Medan dilarang cuti ingat ya ini apa alasan Pak Wali Kota melarang ASN untuk cuti salah satunya yang terutama adalah mengantisipasi gelombang ketiga covid oh gitu katanya sudah dekat covid covid gelombang ketiga ini sudah sampai ke Singapura dan Malaysia tinggal berenang saja dia kemari sampai oh gitu ya dia gak berenang kayaknya lewat udara ya kan ya bagaimanapun juga maunya pemerintah agak ketat ya mengawasi kedatangan warga luar negeri ya jangan kita yang disini di kungkung ya kan tapi yang di luar boleh masuk sama aja padahal yang gelombang ketiganya kan di luar bukan disini Indonesia katanya sejauh ini masih aman aman yang sudah muncul gelombang ketiga itu covid apa gitu belakangnya ada SARS-CoV SARS-CoV tapi ada ada kodenya lagi banyak memang ada kodenya lagi di belakang itu sudah sampai di Singapura dan di Malaysia ini harus kita harus kita antisipasi ya mudah-mudahan tidak ada oknum-oknum yang coba-coba berbisnis ya soal PCR oke ini gimana bang bisa dilanjutkan nih ya surat edaran terkait Juti Air Tahun yang dapat mengurangi mobilitas apalagi pemerintah pusat telah menghapus Juti Bersama Hari Raya Natal dan Tahun Baru kata Pak Bobby ya memang alasannya itu sih ini ada reporter kita ada reporter kita mungkin kita bisa saya akan langsung ada Restin Honey Halo selamat sore Honey selamat sore kok agak gelap hari ini kayaknya pencahayaan kurang oke gimana nih Han di Al-Jihad di Al-Jihad Alhamdulillah semenjak sama abang itu jadi soleh ya silahkan dilaporkan menyangkut aturan dari Pak Bobby ini jadi wali kota Medan kewbina sejauh menguatkan surat edaran nomor 800 dari 627 tentang pelarangan aparatur bingungan barang atau ASN untuk melakukan untuk terbang halo wah sepertinya sinyal ini ya sepertinya sinyal terganggu supaya perkomendan untuk mati-mati kelompok ke-3 COVID-19 itu ada beberapa juga yang dilakukan seperti mempercepat makinasi ini sinyal terganggu ya terganggu ya jaringannya ternyata sudah kembali lagi halo halo silahkan ini dilanjutkan oke bang tadi sampai apa tadi sampai Pak Bobby melakukan larangan mengeluarkan aturan nomor berapa tadi ya silahkan silahkan ya jadi kemarin kota medan sudah mengeluarkan aturan keedaran nomor 800 dari 627 itu tentang pelarangan Amar Bukit Bukit Bara atau ASN untuk keluar berpergian luar daerah baik untuk maupun untuk Bukit jadi pelarangan ini dan upaya untuk ke-18 yang beberapa upaya lainnya juga termasuk pembatasan di beberapa titik perbatasan kota medan juga mempercepat vaksinasi dan keperintah kota medan juga akan mengikuti aturan dari pemerintah Bustas mengenai peniadaan hibur Natal dan Tahun Baru Hany setelah keluarnya aturan ini apakah sekaligus tadi juga Pak Bobi menyampaikan sanksinya kalau ada yang melanggar itu tiba-tiba menghilang jadi karena surat edaran ini juga baru ditetapkan hari ini Wali Kota Medan Bunga Setyon mengatakan nanti akan mempertimbangkan sanksih apa yang dilakukan untuk ASN yang tidak mengikuti aturan tersebut karena nanti aturan tersebut mulai berlaku mulai tanggal 20 Desember sampai di awal tahun 2022 jadi masih dipertimbangkan bang jadi kalau misalnya ada yang melanggar kalau ditemukan ada yang melanggar masih dipertimbangkan atau kita tanyakan yang tadi soal center point mal jalan jawa mal jalan jawa tadi mal jalan jawa tadi kan ada insiden insiden penghilangannya itu mal itu sejauh ini masih menunggak ya menunggak pajak ya kita dengan informasi sebelumnya kan pusat perbelanjaan ada masalah jalan jawa jalan jawa ini ada permasalahan dengan pemku apakah itu sudah selesai untuk tunggalkan tajam yang mencapai 56 jalan itu memang pada sekitar aku 2021 antara pemerintah kota medan dengan pihak center point sudah menekan perjanjian kebang jadi dari badan pengelola badan retribusi badan pengelola paja itu juga mengaku pihak center point itu diberi waktu untuk menyicil selama 11 bulan di tahun 2022 tapi pada juri 2021 lalu pihak center point sudah membayar itu sekitar 13 kuliah kurang lebih sudah berapa kali dibayar apakah ada dapat informasi itu sudah tadi kan 13 miliar itu yang pertama sejauh ini masih satu kali itu ada update terbaru mengenai pembayaran selanjutnya dari pihak center point masih satu kali ya oke terima kasih soal masalah sanksi nanti bagi ASN yang melanggar aturan Pak Bobi bisa ditanyakan ulang mungkin itu saja terima kasih banyak atas laporannya selamat sore selamat kembali bertugas ya itu tadi Hani bang sedikit agak terputus-putus karena sinyalnya mungkin terganggu ya tapi dari penjelasan Hani tadi sudah jelas bahwasannya Pak Bobi tadi melarang ASN untuk cuti gitu ya ini bukan mau membatasi membatasi kebebasan para ASN tidak tapi ini katanya demi mengantisipasi gelombang ketiga COVID ya kan yang sudah sampai Singapura yang sudah sampai Singapura tapi yang tadi menarik aku ketimbang COVID-COVID-an tadi yang kedua tadi soal hutang tadi hutang baru dibayar sekali baru sekali kalau kereta itu udah dikejar-kejar iyalah sama racing mungkin itu juga yang buat sial ya karena ngutang itu tapi tadi panas sekali orang itu mencak-mencak kesurupan kayak apalah kuda lumping kalau udah masuk endangnya marah-marah kan katanya orang Center Point tadi itu yang melarang melarang melakukan perliputan gak boleh jangan live kalian harus punya izin dulu kalau kita meliput yang lain-lain mungkin punya izin harus ya tapi ini kan ada orang melakukan tindakan penghilangkan nyawa sendiri di tempat itu masa kita live-nya di bawah segmen dan timur masa kita permisi kami mau izin mengambil itu orang masuknya sama polisi polisi izin juga rupanya ngasih izin kok polisi ngasih izin kok nah beda kan misalnya kalau polisi yang tidak memberi izin kan jangan dulu ini sedang kami mau buat parameter misalnya kan apa yang lingkaran itu loh polis line polis line kami mau buat parameter jangan dekat-dekat dulu itu kan mereka bicara secara ukur mungkin manajemen kurang menguasai komunikasi ilmu komunikasinya kurang ya atau mungkin karena panik dan kurang piknik juga kalau ini Markom bisa di evaluasi karena kan Markom harusnya dia paham oh ini begini menghadapi rekan-rekan media itu begini gitu kan gak bisa gak bisa gitu tinggal datanya izin bang tidak boleh panas panas memang suasananya suasananya seperti itu panik dan sebagainya tapi ya harus bisa juga ya menurut saya tinggal datanya izin bang bang kita kesana dulu yuk bang saya akan kasih keterangan keterangannya dari sana aja pasti kawan-kawan pun paham izin ya bang kalau mau ngambil gambar kan lebih enak lebih kawan-kawan pun oh iya ya wartawan kan juga punya hati ya kan gak mungkin kayak batu apa ya batu sembah ya kan yang keras ya kan enggak lah makanya kubulan kalau ini tadi tuh Markomnya bisa di evaluasi ya itu ya ini kita lanjut ke berita ketiga ada apa nih bang berita ketiga dari Sergai ini pun Sergai ya agak memprihatinkan juga Sergai ini memang memprihatinkan ya kan ada aja masalah yang sergini kemarin kan kebakaran ya kebakaran pasar pasar gak tau kita apakah ini ada dosa-dosus katanya kan apakah di atau ter iya kan antara di dan ter ini di dan ter itu beda makna memang beda makna dibakar atau terbakar terbakar gitu ya itu belum belum ada titik-titik iya pasar itu ya pasar yang pasar apa namanya pasar lupa lupa namanya pasar lama pasar lama kemudian yang kedua pasar juga pasar lelu pasar lelu pasar lelu itu bentrok antara warga dan pedagang dengan sapol sapol itu ada sempat yang viral secara nasional kan diusir sama warga saat berteduh jangan sini klan itu belum selesai juga sampai sekarang dan kabarnya kemarin itu terjadi lagi pergesekan kemarin hari minggu nah kemudian yang ketiga ada banjir banjir wah ini yang sekarang sedang terjadi dan banjir ini sudah terjadi selama kurang lebih satu minggu setengah bulan kata ya bang setengah bulan iya setengah bulan yang terakhir ini yang terus meninggi setengah bulan tadi saya baca keterangan warga berarti sudah hampir 15 hari gak surut-surut gak surut-surut pak bupatinya kemana ya iya ini ada videonya gak kita lihat dulu videonya iya hirung panjang hirung 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 kawan pake tangga itu tangga dirum kalau menang banai aja nih banai ya apa ba 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 Pak ini ketinggian airnya makin-makin bertambah ya Pak ya kalau boleh tahu udah sejak-sejak kapan ini Pak kalau awal dari pertama udah setengah bulan ini udah setengah bulan ya Pak ya pertama kan sepi-sepi sepi-sepi dengan binggu terakhir musimannya Pak ya Bapak sekarang kondisinya gimana mengungsi atau masih bertahan di rumah ini Pak ada berapa rumah lah Pak di sini Pak kira-kira kebapak setengah tahun lebih kurang 100 ada 100 semuanya tapi makin sehingga saat ini debit air makin makin tinggi ya Pak ya sejak ini sudah ada bantuan dari pemerintah Pak ini gimana apa tangkapannya sama pemerintah mengenai penanggulangan banjir yang kerap terjadi kalau bisa kami mohon bantuan laporan dari pemerintah karena kami menghadapi ini tahu sendiri kondisi Bapak ya kan kami sangat mengerita di sini mau kami tinggal rumah ya macam mana sudah berapa kali Pak dalam setahun ini Pak kejadian kayak gini Pak aku rasa dua kali dua kali tapi hampir tiap tahun terjadi ya Pak ya sepengetahuan Bapak sendiri untuk di daerah sini apakah sudah ada tindakan dari misalnya macam kayak pengerukan apa segala macam dari pemerintah tempat sendiri Apakah sudah pernah dilakukan kalau pengerukan di sini udah ada benteng bunda bagus cuma yang namanya air dari atas ini air dari atas sekarang Pak luopan dari sungai bedagi juga ya Pak ya sudah berdasarkan Jawa dari jahre Dolo dengan Bapak siapa namanya Pak Darman Shah Darman Shah usia berapa Pak 65-65 Pak ya mau ngapain kami misteriulkan alam ini gitu kan nah itu tadi videonya ya Bang dari Sergei dari Sergei banjir satu sepaya katanya musiman ya tapi maunya setahun ada solusi lah ya kalau musiman itu kan berarti kemungkinan potensi untuk datang kembali itu kan ada solusi kan bisa diantisipasi kayak apa ya musim buah-buahan gitu ya musim durian memang di Indonesia inilah yang banyak musimnya musim hujan musim banjir satu lagi ada musim kawin oh iya sama musim begal hahaha ini ada reporter kita ya Pak reporter kita Anil ya Anil ya Nil Oh sedap sedap ya Nil sedap ya hahaha udah ganti celana Nil itu seberapa tinggi Nil katanya ada yang setinggi dada di daerah itu ya 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 Bang bener Bang tadi waktu pas saya menyambangi lokasi itu tepatnya di Dusun 1 Sinangkung Desa Serampa Kecamatan Serampa sedang berdageh memang tinggi air pada hari ini itu meningkat Bang karena hujan-hujan cukup curah hujan yang cukup tinggi dan info yang saya terima dari warga tadi kiriman air dari Kecamatan Dolok Masyul pun meningkat Bang sehingga selain luapan dari apa dari sungai berdageh jadi air kiriman itu pun melimpah ke rumah-rumah warga ini Bang seperti itu jadi sebelumnya memang tadi ya sempat mengatakan beberapa waktu waktu yang lalu sebelum terjadinya banjir ini sudah beberapa kali dilakukan pengurukan oleh pemerintah daerah bahkan sudah dibuat benteng dan karena luapan tersebut benteng tersebut pun tidak bisa menahan depit air sungai Bang jadi sekarang benteng itu kondisinya sudah lebih tinggi dari airnya Bang seperti itu Oh airnya lebih tinggi dari bentengnya ya benar ya ini berarti nah Nail setelah banjir ini kan ini kan cukup lama apakah warga disana ada mengeluh sakit gatel-gatel mungkin atau masuk angin lah ya Ya Karena tadi di video Anil juga yang sebelumnya, yang di-live, ada bapak-bapak di situ, airnya setinggi, hampir setinggi lutut, lewat lutut. Tapi dia tidak mengungsi. Dia bilang, bapak tidur di mana? Di sini, di air-air ini. Nggak apa-apa itu. Apa bapak ini punya ilmu mengambang? Apa ada keluhan, Nil, sejauh ini dari warga setempat? Oke, Bang. Terkait mengapa warga tadi yang bernama Darman Shah tidak mengungsi dari rumahnya, pertama, memang kondisi air di dalam rumahnya itu tidak setinggi dengan di luar rumah, Bang. Kalau kita turun dari, tadi rumahnya itu bertangga, Bang. Jadi kalau kita turun ke bawah rumahnya itu memang sudah hampir sepahak, cuman di dalam rumah itu hanya setinggi, seperti seorang dewasa. Jadi tadi saya melihat dari luar, kondisi tempat tidur, dia tinggal itu memang belum menyentuh air, memang masih ada space, jarak, Bang, seperti itu. Dan dia tidak meninggalkan rumahnya karena takut, Bang. Satu, ya dibongkar orang karena tidak ada orangnya di dalam, seperti itu. Terkait penyakit, memang tadi Darman Shah juga mengatakan, dia sendiri sudah merasakan gatal-gatal, batuk, seperti itu. Dan pemerintah daerah sudah memang menyarankan dari kemarin, kalau warga yang sudah terkena dampak penyakit ini bisa langsung datang ke puskesmas terdekat, Bang. Untuk melakukan pengobatan seperti itu. Nil, apa di sana ada dibangun pusku, 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 pusian begitu? Dapur umum, lah. Dapur umum. Untuk dari rumah Pak Darman, saya sendiri itu ada sekitar jarak hampir 200 atau 300 meter, Bang. Ada pusku dapur umum, Bang. Jadi, memang tadi warga sempat beberapa saya tanya juga terkait bantuan pemerintah. Jadi, pemerintah ini sistem bantuannya tidak memberikan kepada setiap rumah warga, Bang. Jadi, pemerintah ini datang membawa sembaku seperti peras, kebutuhan yang lainnya, itu langsung ke pusku yang didirikan, Bang. Jadi, masyarakat itu bersama-sama bermasak-masakan di situ, dan nanti warga yang mendatangi pusku masing-masing, Bang, untuk mengambil masak yang sudah disediakan oleh warga-warga tadi, Bang. Oh, gitu. Berarti warga yang datang. Bukan ini, ya. Biar hemat, Bang. Iya, biar nggak banyak kali budget, Bang. Iya, Bang. Jadi, warga itu menerima bukan dalam bentuk bahan mentah lagi, tapi sudah jadi, Bang. Oh, sudah makanan, ya. Sudah makanan, ya. Sudah makanan. Itu jatahnya gimana? Jatahnya gimana? Kalau misalnya kita habis makan lapar lagi, iyalah. Kayak anil misalnya, loh. Jadi, ukuran anil sama Pak Sipayung kan beda. Iya. Jadi, tadi kalau misalnya lihat takaran yang dimiliki oleh warga yang bernama Darmanisya itu, ya dia macam bas, satu mangkuk itulah, Bang. Cukup bisa untuk mencukupi dia sama anak-anaknya, Bang. Satu hari. Untuk pagi, ya untuk pagi, siang, dan malam, Bang. Apa cukup itu? Cukup lah, ya. Jadi cukup-cukupkan lah. Kira-kira kuahnya kurang, pakai air banjir. Astaga. Ya, pihak apa sendiri bagaimana nih? Pihak pemerintah daerah setempat. Apakah sudah selain ini ya, selain memberikan bantuan sembako terbatas. Sembako terbatas, ya. Untuk mengantisipasi banjir ini, atau membuang banjir ini bagaimana? Apa ditunggu secara alamiah masuk ke tanah, atau gimana? Ada penyedotan, apa upayanya? Atau membiarkan saja seperti ini. Karena ini kan sekarang kita musim hujan, ya. Setiap hari hujan. Nah, ini kalau setiap hari hujan kan ini akan terus naik, terus naik, ya, kan. Sementara tadi bentengnya sudah terlampaui oleh air, gitu ya. Airnya lebih tinggi dari bentengnya. Nah, itu bagaimana? Kalau langkah antisipasi dari pihak Pemkap Sergei sendiri bagaimana? Jadi, beberapa waktu yang lalu, Bang, itu Sekda Kap Kabupatennya Sergei itu, Faisal Asrimi, sudah mengatakan memang, Bang, memang sejauh ini kasat mati yang saya lihat langsung di lokasi itu belum ada tindakan upaya untuk mengurangkan debit air, Bang. Jadi, sampai saat ini pemerintah masih hanya membiarkan saja kondisi banjir yang seperti ini. Karena kemarin dibilang sama si Faisal Asrimi bahwasannya ia sudah berkoordinasi dengan DPRD untuk menindaklanjuti kasus banjir ini. Karena sebelumnya ia juga mengatakan ada kendala, Bang, terkait pembebasan lahan bantaran sungai, Bang. Di mana masih ada beberapa masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaran sungai sebagai tempat tinggal, Bang. Jadi, pemerintah sampai saat ini terkendala di situ. Dan ia sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Wilayah Sungai itu BWS akan mengorek sendimen sungai, Bang. Jadi, ya, Faisal sendiri berharap ya tentu ada sinegritas dari semua pihak, Bang, untuk mengatasi banjir ini. Kapan rencana normalisasi sungai ini akan dilakukan? Khususnya menyangkut upaya pengerukan sedimen di sungai, lah. Boleh diulang, Bang? Tadi macet, Bang. Kapan upaya pengerukan sedimen di sungai ini dilakukan? Halo? Ya, halo, Bang. Agak macet-macet, Bang. Ini kayaknya tercembung, Bang. Kuping masuk air dulu, ya? Macet kayaknya sinyal ini. Ya, 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 ya. Oke. Oke, oke. Kayaknya macet, ya. Ya, oke. Sepertinya memang terjadi gangguan sinyal, ya. Belum sempat keseluruhnya. Memang betul gangguan sinyal, ya. Ya, ya, ya. Karena ini... Halo, Bang. Ya, ya. Silahkan, nih. Ya. Ini kapan rencana pengerukan sungai dilakukan? Menurut Faisal sendiri, itu ketika debit air nanti sudah mulai berkurang, Bang. Oh, seperti itu. Karena kalau untuk saat ini kan, saat ini memang kondisi sungai itu memang sudah mau... Bagaimana? Sudah hampir rata, Bang. Hampir jalan, Bang. Seperti itu, Bang. Oh, sudah meluber, ya. Air dari sungai sudah meluber ke badan jalan, begitu, ya. Berarti, Mil, ini potensi untuk banjir yang lebih besar ini ada, ya. Karena air sungai... Mas... Apa tadi, ya? Debit air di sungai itu sudah sangat tinggi dan meluber. Iya, dan tidak ada tindakan apa-apa. Dan sementara air itu dari Dolok, karena tadi ya, itu Dolok Masihul, ya. Ya. Nah, dari Dolok Masihul itu terus turun, menambah tinggi debit airnya. Terakhir, ya. Berarti, ancamannya cukup besar, menunggul, ya. Apakah ini bisa? Apalagi, mengingat, mengingat sore ini saja sendiri kondisi sudah cuaca sudah mendung, Bang. Ada kemungkinan malam ini akan terus nungcan lagi. Waduh. Berarti itu, Bang. Baik. Baik, baik, baik. Oke, Nil. Barangkali nanti bisa ditanyakan ulang besok atau sekarang bisa ditanyalah apa nanti kira-kira langkah nyata. Nah, ini kan cuaca mendung, kemudian benteng sudah tertutup dengan air, sungai sudah meluber, sementara banjir tak kunjung surut. Ini kan harus ada langkah taktis yang cepatlah dari pemerintah kebupaten, ya kan. Ngomong-ngomong, Nil. Bapak Bupati sudah ke lokasi, nggak, Nil? Atau masih berondok di ruang kerja? Sudah beberapa kali, Bang. Oh, sudah. Menyerahkan juga, Bang. Dan sedikit informasi juga, Bang. Memang masyarakat sendiri ada di luar dari off the record yang saya ini, Bang. Jadi masyarakat di sini menganggap sungai ini, apa, banjir ini bukan hal yang biasa lagi, Bang. Jadi mereka itu sudah merasa, ah, udahlah, biasa saja gitu, Bang. Bahkan katanya sampai lima bulan baru surut, Bang. Yang dulu-dulu, Bang. Bu, 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 Bu. Lima bulan, ya. Lima bulan, ya bener, Bang. Itu yang disampaikan oleh beberapa warga, Bang. Yang saya sambangi tadi, Bang. Apa nggak bekuri itu ya? Sikit lagi udah jadi apa? Yang di Itali, Tau, Fenisia. Tinggal ditaruh samban-sampan aja gitu. Aduh, ini kalau memang lima bulan, ya. Dan apa ya, mungkin. Pemcap Sergei bisa bisa bikin untuk menjadikan objek wisata, ya. Warganya di alihkan ke tempat lain, ya di situ dibiarkan aja banjir, kan. Nanti pakai-opet sampan di situ, kan, bisa. Oke, Niel. Terima kasih banyak. Ada selaporannya, Niel. Barangkali bisa terus dipantau seperti apa perkembangan di lokasi banjir nanti. Kemudian bagaimana cuaca di sana hingga esok hari. Mungkin itu saja, Niel. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat bertugas kembali, Niel. Selamat sore, Bang Atai, Bang Agus. Ya, itu tadi laporan dari Anil ya, Bang. Ternyata sudah pernah hampir berbulan-bulan, kan. Iya. Ya, memang mau gimana ya. Masyarakat sendiri pun mungkin udahlah, gitu kan. Cuman kan harusnya ada langkah konkretnya, gitu, dari pemangku kebijakan, kan, gitu kan. Ya, kalaupun pemerintah, udah biarkan aja. Ya, ini salah juga, ya kan. Salah juga lah. Ya kan. Kan gak mu'in, kan. Nah, rakyat yang, ya kita cerita rakyat lah ini, ya kan. Udah dia milih awa, awa telantar, kan ini kan kayak dimana, gitu ya. Kurang apa ya. Cuma datang-datang aja ngasih-ngasih. Iya, kan, dada-dada. Aduh, ini harus ada solusi, ya lah ya. Rakyat gini juga, kan. Garung-garung, kan. Kau kaki. Sosial, kan, banjir, ya. Cerenang terus banget, kan. Basah, ya. Basah. Daleman pun bahasa. Monggaru aja, kan. Anil tadi kan, sampai sana. Tinggi, kan. Iya, tunjukkan tadi fotonya, kan. Masuk, dia kok masuk ke banjir-banjir itu. Masuk banget, masuk. Kok ketunjukkan dulu fotonya. Selfie lah, ya. Untuk nggak masuk ke cowok tuh, ke dalam. Celana dalam. Tadi aku tanya, udah ganti celana. Mana, mana tau belum ganti dia. Sampai sore tadi. Aduh. Ini sampai lima bulan, ya. Lima bulan, bang. Sekarang juga dengar. Iya, aku membandingkan banjir. Apa ya? Membayangkan banjir. Awai banjir tiga hari udah peningpah lah, kan. Pening lah, bang. Mau tidur? Tidur nggak bisa. Mau naikkan kaki ke tempat tidur pun basah. Coba lah kita bayangkan, kita tidur di tengah. Air, ya kan. Lu tinggal air. Di luar. Tempat tidur kita tuh air. Pas kita tengok tuh, ada jalan pula. Ular. Lipan lah, nggak usah ular lah, bang. Yang diapakan, ada ular dapat. Di mana, bang? Yang di percut kemarin. Oh, iya, 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 iya. Warga, air sudah surut. Warga sedang membersihkan rumahnya. Tau-tau ada lewat, apa? Ular. Piton. Itu. Di bagian percut kemarin. Bagiannya kan ngeri juga. Ya, nggak usah kan ular. Lipan-lipan ke situ. Wah, lipan itu gila. Sempat naik ke tempat tidur, masuk kuping. Sakit juga, bang. Iya. Sakit tuh. Iya. Iya, kita berharap lah ya. Kita berharap lah, ada solusi. Jangan. Dari. Iya, jangan dibiarkan aja masuk ke tanah. Biar aja masuk ke tanah. Itu lama-lama. Lima bulan nggak masuk-masuk juga ke tanah. Andalah maunya apa. Langkah konkret lah ya. Langkah konkret ya. Kayak di Medan juga kan sudah ada itu. Oh, iya. Ketau di samping titik bobrok sekarang tuh. Oh, itu ya. Kan sudah dinormalisasi ya. Di normalisasi sungai yang dikasih beton. Betonnya. Satu-satulah. Iya, betul-betul. Yang belum di sana. Aur. Aur. Aur belum. Bang, agak berat. Iya, iya, iya. Oke. Apa aja tadi kita? Itu berita yang hari ini cukup menjadi perhatian. Pertama memang berita menyangkut seorang lelaki yang menghilangkan paksanya wanya sendiri ya. Melompat. Melompat dari mall yang ada di Jalan Jawa ya. Jalan Jawa. Persisnya di depan Polsek Medan Timur. Ya, kita sama-sama tahu mall ini juga sempat menunggak pajak dan disegel oleh Pak Wali Kota ya. Sempat disegel oleh Pak Wali Kota selama dua hari semuanya. Kemudian dibuka kembali setelah berjanji. Nyicil, nyicil, nyicil. Baru satu kali. Kelihetan ya. Itu menunggak ya. Artinya tidak-tidak cicilan yang menunggak. Cicilannya tidak lancar ya. Iya. Itu kalau di buku apa? Di buku Lessing. Itu desiti. Iya, banyak itu. Iya, banyak. Terubahir dendam. Itu tadi menurut informasi korbannya adalah warga siantar. Warga pematang siantar. Yang sempat terpantau mondar-mandir di lokasi dalam keadaan linglung ya. Sebelum akhirnya memutuskan untuk lompat dari lantai tiga begitu ya. Kita belum dapat apa informasi selanjutnya mengenai korban ini. Kita hanya tahu tadi inisialnya S. Warga pematang siantar. Terkait apa yang menjadi alasan dia melakukan, melompat, terjun bebas dari situ. Melakukan tindakan nekat kita belum tahu. Tapi nanti ikuti saja perkembangan beritanya di Tribun Medan. Di website Tribun Medan. Juga di versi cetak besok ya. Cetak besok. Kelengkapannya di situ. Menyangkut bunuh diri ini juga kita kembali mengingatkan bang. Kepada netizen, kepada para pembaca. Aksi bunuh diri ini tidak patut dicontoh. Jangan dilakukan. Aksi ini harusnya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Agar tidak mengikuti hal-hal yang seperti ini. Karena sifatnya ini merugikan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ketika kita punya masalah. Jangan pernah dipendam sendiri ya. Sebaiknya itu diceritakan kepada keluarga. Orang-orang terdekat ya. Orang terdekat lah. Atau memilih bertemu dengan pemuka agama mungkin ya. Psikolog kalau enggak. Iya. Agar beban yang ada pada diri kita itu bisa lepas enggak. Melulu kita pikirkan sendiri gitu kan. Kalau kita pikirkan sendiri. Kita diam-diam sendiri. Itu makin lama makin besar. Makin membeban kita makin besar. Nah ini seperti ada dua ekor gajah di kepala kita. Berat itu ya. Makanya ya sebisa mungkin kalau punya masalah diceritakan. Jangan dipendam sendiri. Dan sekali lagi berita-berita menyangkut bunuh diri ini tidak untuk ditiru. Tapi ini sebagai pembelajaran agar kita semua bisa belajar dari hal-hal yang buruk sebenarnya ini ya. Dan sekali lagi jangan ditiru lah pokoknya. Ya ini tidak patut ditiru. Ini harus jadi pembelajaran begitu. Itu berita pertama dan berita kedua tadi soal masalah larangan Bapak Bobi Nasution ASN ya. Yang dilarang cuti. Akhir tahun. Akhir tahun karena untuk mengantisipasi gelombang ketiga COVID. Yang sudah sampai di negeri tetangga katanya. Tengga ya. Dan kita berharap juga kepada pemerintah pusat. Kalaupun memang ingin mengantisipasi gelombang ketiga COVID terjadi di Indonesia. Ya sebisa mungkin juga dibatasi kunjungan masyarakat dari luar negeri ya. Jangan salah sasaran. Seperti kita kayaknya awal-awal dulu ya. Mungkin disitu terjadi kesilapan dari pemerintah ya. Ketika dunia sedang heboh seperti itu. Kita tidak melakukan penutupan akses. Pembatasan-pembatasan ya. Malah silahkan masuk. Ya masuklah kawan itu kan. Masuklah COVID itu ya kan. Sudah begitu parah baru sih Bu ya kan. Maksudnya jangan kita melakukan pembatasan di dalam negeri. Tapi di luar negeri terus masuk. Ya poinnya itulah. Sebisa mungkin yang di tiap daerah juga dilarang melakukan kegiatan yang sifatnya kumpul-kumpul. Tapi juga di luar itu ya harus ada pembatasan. Ya kan gitu Bang. Khususnya untuk orang-orang yang datang dari luar negeri. Agar virusnya juga gak masuk gitu dari luar. Itu yang kedua dan yang ketiga tadi soal masalah banjir di Sergei ya. Banjir sedang berjaga yang tidak kunjung susai. Ini ya karena seperti sudah langganan katanya ya. Kayak beli lontong pagi. Udah langganan dia disini katanya. Yang terakhir ini katanya dua minggu tidak surut-surut. Setengah bulan ya. Dua minggu ya. Aku gak bisa membayangkan itu dua minggu. Dua minggu. Makanya itu ini kita berharap ada langkah konkret lah dari Pemkap Sergei ya. Agar banjir bisa lekas surut gitu ya. Dan masyarakat juga bisa terhindar dari berbagai penyakit yang mungkin bisa ditimbulkan akibat banjir ini. Mungkin itulah ya. Itu ketiga berita yang bisa kami rangkum hari ini. Dan seperti biasa Bang saya di akhir segmen Selamat Sore Medan ingin mengingatkan kepada para pembaca dan masyarakat luas. Ini kebetulan saya mendapat informasi dari beberapa teman-teman dan masyarakat. Masih ada orang-orang yang di luar sana mengaku Tribun Medan. Tapi melakukan indikasi dugaan-dugaan pemerasan. Ada. Ada. Khususnya di beberapa daerah-daerah di Sumatera Utara. Ada di mana itu? Ada yang mengaku-ngaku waktu itu ada di Labura gitu kan. Ada kemarin di Deliserdang begitu kan. Di Deliserdang ada? Ada kemarin. Nah setelah diselidiki ternyata Tribunnya itu Tribun Anu gitu. Nah ini maka dari itu saya ingin mengingatkan kepada semua pihak. Bila mana ada orang-orang yang mengaku datang mengaku sebagai wartawan Tribun. Bisa ditanyakan identitasnya. Pertama dari Tribun mana? Karena Tribun ini sangat banyak sekali ya. Tapi yang benar-benar bagian dari Kompas Geramedia itu adalah Tribun Medan begitu ya. Nah kalau ada yang mengaku Tribun, Tribun mana misalnya kan? Kemudian... Tribun Selamat Pagi misalnya. Atau Tribun Sore. Atau Tribun mana gitu kan? Dipastikan. Kemudian juga ditanya identitasnya. KTPP Bapak mana gitu kan? Kalau dia melakukan pemerasan silahkan direkam gitu kan? Nah dipoto wajahnya ya kan? Karena saya banyak mendapat laporan soal orang-orang yang mengaku Tribun datang ke sekolah-sekolah melakukan pemerasan terhadap kepala sekolah. Terhadap guru-guru dari kepala sekolah ya? Iya. Terkait uang Bansos? Bos! Dana Bos! Oh dana Bos ya Pak? Iya betul-betul. Dana Bos. Kalau Bansos ke Kepling ya? Iya. Nah ini modusnya seperti itu. Datang pura-pura melakukan konfirmasi dari mana? Dari Tribun katanya. Karena masyarakat mungkin kurang paham juga dengan itu. Mungkin dia menganggap oh ini Tribun Medan. Ternyata bukan. Begitu kan? Nah sekali lagi kalau ada orang-orang yang mengaku dari Tribun Medan ditanyakan identitasnya. Diminta ID cardnya. Silahkan di foto KTPnya. Di foto juga wajahnya silahkan laporkan ke kami. Redaksi Tribun Medan sehingga kami bisa melakukan verifikasi apakah itu benar reporter kita. Atau itu cuma wartawan ugat-ugat. Yang cuma mau ngolah-ngolah. Ya kalau ada orang-orang begitu patut kita penjarakan saja. Karena sudah mengarah kepada tindak pidana pemerasan dan upaya pengancaman lah bahasanya ya. Karena kita tidak dibenarkan melakukan hal-hal seperti itu begitu ya Bang. Kita tegaskan juga disini bahwa reporter-reporter Tribun Medan, seluruh wartawan Tribun Medan dan juga Tribun News di seluruh Indonesia itu tidak menerima apapun dari narasumber. Menerima ya. Tidak menerima. Apalagi meminta. Menerima jangka. Yang pasti wartawan Tribun Medan pasti dilengkapi dengan ID card ya. Dan itu bisa nanti ditanyakan langsung ke reporter-nya. Kalau ada yang mengaku-ngaku sekali lagi silahkan diminta identitasnya, difoto orangnya ya kan. Atau tanya aja. Kenal nggak sama kita berdua? Kalau dia wartawan Tribun Medan ya. Pasti tahu ya. Kenal nggak sama yang bawa Selamat sore Medan. Kalau nggak kenal, palsu pasti. Silahkan nanti kalau ada misalnya siapapun yang mengaku-ngaku kirimkan identitasnya mungkin bisa melalui media sosial kami atau ke nomor kontak yang ada di medsos kami. Silahkan diinformasikan. Agar kita sama-sama mengantisipasi tindak kejahatan yang mengaku-ngaku sebagai wartawan. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga informasi-informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terkhusus menyangkut aksi bunuh diri. Sekali lagi jangan ditiru. Ya kan Bang? Cukup jadi pembelajaran agar tidak melakukan hal tersebut. Ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat menikmati.